Halo Sobat Buka Box, kita berjumpa lagi hari ini, terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe, yang belum tolong dibantu like dan subscribe nya ya. Oke, hari ini kita ketatangan sebuah barang, cukup besar ya, box nya ya, dari JDID, isinya gak kelihatan, kita coba buka langsung ya. Ini kebetulan, kemarin ada flash sale Xiaomi ya, yaitu Xiaomi Mi Pad 5, saya iseng-iseng coba dan ternyata dapat ya, oh ini dalamnya ini Xiaomi Mi Pad 5, ada bubble nya satu lapis. Oke, ini notanya ya, harganya Rp 4.998.000, bukan Rp 4.999.000, tapi di diskon Rp 1.000.000 ya. Ini Xiaomi Mi Pad 5, harganya Rp 4.998.000, ini box nya seperti ini, ada lapisan plastik nya ya, tersekel ya, ada logo Xiaomi, garansi resmi Xiaomi ya disini ya, garansi resmi Xiaomi, disini ada tulisannya Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5, dan logo Xiaomi, disini ada tulisannya Dolby Vision Atmos ya, kita cuma akan unboxing nya nanti ya, gak review, karena saya gak bisa review, kayak gini gak pinter ya, disini ada tulisannya, di atasnya Xiaomi Pad 5, sampingnya kosong ya, oke untuk bagian belakangnya, disini ada segel kanan kirinya ya, sekarang bagus ya Xiaomi ya, jadi biar gak kebohongan sama seller-seller nakal, ada segel nya, ya, jadi kalau dibuka plastik nya kan, habis dulu seller bisa ngekauin ya, di segel plastik lagi, sekarang ada segel nya mi.com ini ya, ada dua, kemarin saya coba beli handphone juga sama, ada segel nya juga sekarang, ini Xiaomi Pad 5, ini spesifikasinya, bisa dibaca ya, oke, ini saya beli yang warna pearl white, yang putih ya, 6GB RAM 256, RAM nya 6GB ROM nya 256, diimpor oleh PT Xiaomi Teknologi Indonesia, oke, baterai nya 8720 mAh, pakenya prosesor Snapdragon ya, Snapdragon 860, Dolby Atmos, terus ini, apa ini display nya, 120hz, juga, isinya Xiaomi Pad 5 adapter kabel USB Type-C ya, oke, kartu ucapan terima kasih, oke, kita buka langsung aja ya, kita buka, itu ada yang komen juga, dapat, gini gampang pakai buat, tentang itu buat apa, kok bisa ya, masuk budget di ID ya, ini saya cuma diklik biasa saja, dapat ya undungnya ya, barang yang diinginin semua orang ini, lagi laris manis, oke, untuk kelengkapannya, kita lihat ya, nanti ya, disini, eh, kencang sekali, oke, sudah terbuka, tampilan awalnya seperti ini, ada plastiknya ya, ini Xiaomi Pad nya disini ya, plastiknya, ini spesifikasinya, secara garis besar yang diunggulin ya, oke, ini yang bagian belakangnya, warnanya pearl white seperti ini, saya singkirin dulu, dapatnya apa aja, disini, disini ada petak, kayak buku gini, terus, oh ini saya ditarik ya, saya ditarik, ini ada box kecil di bawahnya, ini kita dapat kepala charger, kepala chargernya ini, dapat yang, mana ini terusnya, hmm, 20 Watt ya, salah ya, 22,5 Watt ini, ini 22,5 Watt, dapat ini, dan, kabel USB Type C, ini Type C yang masih putih ya, terus disini, ini, ini dapat ucapan terima kasih, dari Avenger, Country Director Xiaomi Indonesia, terus disini ada panduan mulai cepat ya, ini, untuk garansi juga, yang ini, ada alamat-alamatnya juga, nanti, bisa di searching juga di, mi.com ya, untuk, garansi-garansinya, oke, oke, kita singkirin, kita lihat unitnya ya, unitnya kita buka plastiknya, set, ah, mantap, nah, seperti ini, tipis ya ini ya, tipis, bagus juga, layarnya besar juga ya ini ya, wah, layarnya bagus, warnanya putih ini, tapi putihnya, nggak kelihatan kayak putih banget ya, jadi dia kayak, model silver-silver sedikit, sampingnya ya, belakangnya yang kelihatan kayak, bergilauan ini, oke, keren, di sini ada logo Xiaomi, di sini untuk kameranya, ada tulisan, AI camera ya, di sini kameranya menonjol ya ini ya, kalau dilihat, menonjol ini, kameranya, lumayan, tinggi juga, terus dia dual stereo ya, atas, tangan kiri, ada 4 ini ya, quad stereo udah, quad stereo berarti ya, karena ada 4 ya, terus di layarnya nggak ada tombol, sini ada kamera, ini untuk volume ya, terus atas ini untuk charging pensil, ini microphone, terus yang bawah ini untuk keyboard kalau nggak salah, ya, coba kita nyalakan, nah, ini, Android, Powered by Android ini, keren ya, untuk ukurannya sendiri, dimensinya 16 cm lebih sedikit, untuk tingginya 25 cm lebih sedikit ya, bagus, bawahnya datar ya ini ya, cuma karena keganjir kamera, jadi agak menonjol dikit, oke, seperti ini tampilannya, sama ya, pakai MIUI 12.5, oke, ini cuma unboxing, berarti kelengkapannya dapat charger, kabel, dan, buku-buku manual aja ya, nggak ada lebihnya lagi, it, lampunya mati, untuk layarnya nggak terpasang screen protector ya, ini ya, sepertinya ya, nggak kayak yang handphone ya, kalau handphone kan langsung terpasang, kalau ini nggak terpasang, jadi kalian harus beli sendiri, oke, sekian video kali ini tentang unboxing Xiaomi Pad 5, yang dapat dari Flashel ini ya, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, dadah!